Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya DFI di channel Kali ini kita akan membuat video tutorial yaitu cara menyetting OPS Seperti streamer gaming youtuber gitu teman-teman Contohnya kayak gini Nah, seperti itu Jadi, pembuatnya settingan itu sangat mudah teman-teman Yang diperlukan itu ya cuma PC kalian, internet dan OPS OPS studio teman-teman, jadi kali ini sebelumnya Jadi saya menggunakan OPS studio yang versi 27.0.1 teman-teman Jadi mungkin beberapa ada yang berbedaan Jadi buat kalian yang sebelumnya download dulu OPS nya teman-teman Oke lanjut Oke teman-teman, jadi pembahasan di video kali ini Di tutorial kali ini Jadi pertama-tama kita akan membuat settingan dulu Di OPS nya seperti ini Jadi kita akan membahas seperti display capture disini Jadi kita akan merekam layar disini Untuk menampilkan layarnya di OPS Dan kedua yaitu game capture Jadi game capture disini Kita akan menampilkan gamenya teman-teman Jadi display capture dan game capture ini berbeda teman-teman Jadi display capture ini kita akan merekam semuanya di layar kalian Di layar Windows atau komputer kalian Jadi kalau di game capture itu cuma gamenya saja yang direkam Di streaming kan gitu teman-teman Jadi kalau buat kalian kan Kalau mungkin nonton streamer gitu Dia pas main game terus tiba-tiba mancot gitu Game nya dia lagi ALT tab teman-teman Jadi display capture nya tidak dinyalakan Nah yang ketiga kita akan membuat webcam nya disini Settingannya dan membuat overlay teman-teman Jadi overlay disini kayak gini Disini Kayak gini teman-teman Oke nah ini adalah overlay nya Ini belum settingannya Masih jelek Jadi dimaklumnya dulu Kita buat Nah kayak gini Seperti itulah ya kurang lebih Jadi Webcam Terus overlay Terus yang kedua kita akan membuat Safety kan dari sawiria Kayak sawiria gitu Jadi donasi-donasi itu akan muncul disini Atau disini Atau pas cengkring gitu Kayak di streamer-streamer gitu Jadi disini itu teman-teman Dan caranya itu sangat mudah sekali Jadi langsung saja kita melihat tutorialnya Let's go Nah oke teman-teman Jadi disini kalian bisa lihat Sangat kosong sekali Jadi mungkin kalian tidak bisa lihat saya Karena akan menyenangkan sekali Jadi seperti itu Kita langsung buat saja teman-teman Pertama-tama disini Kalian buka settingan dulu Dan pastikan settingan kalian benar Disini kalian kuatnya PC nya berapa Disini Kalau PC saya kuatnya 180 dengan 1080p Jadi kalau buat kalian yang gak kuat Jadi pakai yang 720 Oke Dan itu terserah kalian Jadi langsung saja kita buat Gettingannya Disini kita teman-teman Kita buat dulu Search-nya Dan scan-nya Jadi kita remove Rename saja Disini kita buat Gamer Gaming Gaming Setup Gaming setupnya Disini jadi kayak Foldernya gitu Diisi dengan Skema Apa skema 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 yang Yang buat gamingnya Gitu Cuman kayak Game Capture tadi Jadi kita langsung saja Disini Di source Kita klik saja Pertama-tama kita akan membuat Display Capture saja Biar kelihatan Display Capture ini Layarnya akan Kerekam Oke Jadi kayak gini Kita klik Klik Automatic saja Klik oke Nah Jadi Kita bisa melihat Rekaman Layar kita Seperti itu Nah Kedua Kita akan Buat lagi Disini Game Capture Game Capture Ini akan Merekam Game Kalian Pas pada Saat kalian Main Jadi Otomatis Jadi Kan Gak Kelihatan Karena Game Gak Ada Jadi Kalau Game Kalian Muncul Dia Akan Mangol Gitu Pastikan Kalian Di Atasnya Display Capture Gitu Teman Terus Tambahkan Saja Disini Kita Akan Menyetting Webcam Ya Teman Kita Akan Webcam Disini Klik Saja Video Capture Device Nah Kalian Pilih Disini Device Webcam Kalian Jadi Terserah Kalian Kalau Disini Saya Pakainya Eryon Webcam Karena Saya Ini Pakai HP Jadi Buat Kalian Yang Pakai Webcam Kalian Mesti Ada Disini Settingannya Kayak Logitech Atau Apa Oke Nah Disini Kita Kalian Setting Saja Itu Sambut Kita Kecilkan Kita Lepaskan Disini Buat Kalian Yang Kalau Game Kan Di Kiri Biasanya Kalau Orang Itu Lepaskan Nah Setelah Itu Kalian Tambahkan Overlink Biar Enggak Apa Kosong Itu Jelek Lali Lalu Kosong Itu Cuma Kotak Kita Kasih Bingkai Nah Kita Tambahkan Disini Tambahkan Klik Disini Kita Pilih Image Atau Photo Kalau Ganti Saja Disini Overlay Kalian Bisa Ganti Bisa Ganti Nama Namanya Buat Kalian Biar Mudah Diengan Tapi Klik Browser Tadi Klik Browser Nah Disini Kalian Tinggal Download Saja Di Google Atau Buat Saja Yang Pinter Ngedit Pinter Apa Desain Gitu Men Jadi Disini Tengahnya Harus Apa Transparan Gitu Atau Nggak Green Screen Kalau Kalau Bisa Transparan Saja Karena Nggak Busing Busing Ngedit Lagi Di Screen Screen Jadi Seperti Ini Klik Oke Tadi Dan Kalian Kecilkan Karena Bingung Display Capture Saya Matikan Nah Biar Nggak Pusing Double Klik Saja Disini Kita Paskan Kalau Bisa Di Atas Di Atas Dari Kamera Ini Karena Biar Nggak Terpotong Nah Kayak Gini Display Capture Disini Kayak Gini Nggak Sama Kayak Sama Gini Oke 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 Sip Jadi Seperti Itu Dan Jadi Satu Yaitu Webcam Setting Jadi Yang kedua Kita Membuat Oke Dengan Semua Jadi Sebelum Kalian Akan Streaming Jadi Kan Itu Harus Setting Audio Dulu Jadi Saya Lupa Jadi Untuk Menyelaskan Tau Kalian Jadi Kalau Temen Yang Audio Mixer Di Sebelah Sini Masih Satu Ini Video Capture Device Itu Dia Tidak Akan Muncul Audionya Jadi Kalau Kalian Ingin Muncul Audionya Caranya Seperti Ini Kalian Klik Setting Disini Nah Kalian Klik Disini Audio Audio Setelah Itu Kalian Klik Disini Desktop Audio Jadi Suara Hasil Layar Kalian Di PC Kalian Seperti Game Lagu Atau Layar Komentar Kalian Layar Windows Kalian Suaranya Dapat Semuanya Direkam Disini Jadi Kita Nyalakan Disini Di Penyelesaian Ini Speaker Rutex Definition Audio Pokoknya Jangan Sampai Disable Atau Yang Tidak Jelas Pokoknya Yang Kalian Biasa Lihat Disini Disini Nah Saya Pakai Ini Jadi Kayak Setting Biasa Vaker Dan Mix 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 Ini Mix Kalian Yang Mana Kalau Saya Ini Pakai Yang Gropon Relative Jadi Kalian Apply Jadi Satu Satu Aja Gak Saya Yang Kedua Atau Ketik Kepal Itu Satu Satu Aja Klik Apply Dan Oke Sudah Jadi Kalian Bisa Lihat Disini Saya Ngomong Ada Gembruh Gembruh Nya Tuka Halo Halo Nah Baik Gitu Nah Desktop Audio Ini Adalah Suara Rekaman Layar Kita Oke Jadi Seperti Itu Aja Untuk Setting Hanya Jangan Webcam Sudah Tadi Game Capture Sudah Jadi Kita Akan Langsung Lanjut Ke Saweria Langsung Saja Kita Menuju Ke Saweria Langsung Saja Ini Berapa Menit Kalau Lama Jadi Kita Akan Lanjut Ke Part 2 Oke Jadi Karena Sudah 10 Menit Lebih Jadi Kita Akan Menuju Ke Part 2 Jadi Kita Akan Langsung Lanjut Ke Part 2 Videonya Yaitu Setting Saweria Sampai Jumpa kel Camping Completely aters In Akan Akan Vas Sampai Sampai Set Akan Sampai Saü